Runner-up dari Malaysia Markus Kerala di Giniang, Kevin Senggaya Sugimoyo dari Malaysia Pega Albiang, Terima kasihlah Terima kasih Sahabat kece Laga Final Denmark Open 2022 untuk sektor ganda putra telah berakhir, tetapi sebuah kejadian memalukan dilakukan panitia setempat. Tepatnya sosok yang membacakan pengumuman pemenang, malah melabeli kedua pasangan asal Indonesia tersebut dengan asal negara Malaysia. Padahal pada faktanya, kedua pasangan yang memenang sebagai juara dan runner-up Denmark Open 2022 adalah sama-sama berasal dari Indonesia, yakni Sang Jawara, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, dan sang runner-up Marcus Ternaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamoyo Ya, diketahui, pasangan Fajri atau Fajarian sukses menjadi juara ganda putra Denmark Open 2022 usai mengalahkan mantan ranking satu dunia di sektor ganda putra terlama sepanjang sejarah yakni Kevin Sanjaya Sukamoyo dan Marcus Ternaldi Gideon di babak final melalui pertandingan street game 2119 dan 2826 Dan kemenangan Fajarian adalah yang pertama kali sepanjang perjalanan karir mereka di dunia bulu tangkis untuk mendapat gelar juara dalam Super Series 750 Sejauh ini, prestasi tertinggi mereka adalah menjuarai turnamen Super 500 Namun pihak penyelenggara Denmark Open 2022 justru mengacaukan suasana menyenangkan dengan salah penyebutan nama negara yang terjadi sampai dua kali Kedua pasangan ganda putra yang berdiri di atas podium pun hanya bisa memperlihatkan ekspresi terkejut dengan terjadinya salah penyebutan nama negara itu Namun begitu, pihak Badminton Denmark langsung bergerak cepat untuk menulis klarifikasi dalam akun Twitter resmi mereka Badminton Denmark menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya human error yang tak disangka itu Ditekankan juga Badminton Denmark menyatakan kedua pasangan di atas podium memang sama-sama berasal dari Indonesia Kami benar-benar minta maaf atas kesalahan pengumuman Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dan Marcus Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo tentunya dari Indonesia Kita tahu itu Ujar bunyi klarifikasi Badminton Denmark dalam akun Twitter at BadDK Itu adalah kesalahan manusia Kami harap Anda dapat menerima permintaan maaf ini Ujar mereka menambahkan Ya, sebenarnya setelah menyadari kesalahan fatalnya tersebut Sang MC pun sempat meminta maaf Saat Fajarian maupun Kevin Marcus masih berada di atas podium Sang MC meminta maaf pada laga final lanjutan melalui pengeras suara Namun permintaan maaf itu disebut tidak proporsional oleh banyak netizen Sehingga banyak netizen banyak memberikan komentar kekecewaan mereka tentang insiden salah sebut negara tersebut Marcus, Kevin, dan Alfian, dan Rian are force for Indonesia We are truly sorry for say Ujar MC Ya, sebelum tahun 2022 Peringat 6 dunia tidak pernah memenangkan lebih dari 2 gelar dalam setahun Namun pasangan Alfian dan Rian memecahkan rekor tersebut Dalam sesi wawancara pasca kemenangan tersebut Fajarian pun memberikan komentarnya Kami ingin menambahkan lebih banyak gelar Kami tidak ingin berhenti di 4 Ini adalah tahun terbaik untuk kemitraan kami Tetapi kami ingin tahun-tahun mendatang menjadi lebih baik lagi kata Alfian Rian Ardianto pun menambahkan Kami tidak akan merayakan terlalu lama ada lebih banyak hal yang harus dicapai Terutama dengan datanya Perancis terbuka kami harus tetap fokus Dalam wawancara tersebut pun ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik saat Fajarian ditanya mengenai apa kerugian dengan mengalahkan rekan satu tim Ya, kami selalu makan malam bersama yang menang harus bayar dan traktir sisanya Tawa Fajar Alfian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya